Intro Halo para sahabat petani Indonesia Jumpa lagi dengan saya channel petani kerinci Para sahabat petani Indonesia Salam sukses, salam sehat dan salam sejahtera selalu buat kita semua Para sahabat inilah aktivitas sekali ini Saya meliput salah satu perkebunan jeruk milik sahabat saya Di pertanian di daerah kampung saya sini Dimana beliau sekarang sedang melakukan panen Itu panen jeruk manis Nah ini kita lihat jeruk manis yang akan dipanen Sudah mulai banyak yang masak Sekilas kita merasa tertipu sahabat Karena kita lihat buahnya Kalau dari jauh itu tidak seberapa Tapi apabila kita sudah masuk dalam arena perkebunan tersebut Ternyata buah yang masak sangat banyak kali sahabat Bahkan mungkin Untuk dipanen satu hari Mungkin tidak selesai Kalau hanya enam atau tujuh orang yang manen Para sahabat Yang kita lihat ini Buah yang masak Sangat banyak sekali Nah panen ini adalah panen buah alang sahabat Atau buah sisipan Sisa dari panen raya Jadi sebelumnya Beliau sudah melakukan panen raya Cukup lumayan banyak Sekitar 200 peti Dalam sekali panen Yang mana satu petinya itu berkisaran 60 kg sahabat Nah ini adalah buah sisa Yang mana 3 minggu setelah panen raya Dipanen lagi Nah disini kita lihat Ternyata buahnya pun masih banyak sahabat Sangat banyak sekali yang masak sahabat Nah kita lihat ini dah hasil panennya sahabat Ini salah satu teman yang ikut panen Membawa ke lokasi tempat penyortiran Kalau kita perhatikan sahabat Karena buah ini adalah buah sisa dari panen raya Kita lihat buahnya banyak yang berukuran sedang Super dan yang ukuran kecil sahabat Itu nampaknya 50-50 sama banyak Karena ini adalah buah sisipan Tapi yang untungnya sahabat pada saat buah sisipan ini Buah sudah panen raya ini harga sangat tinggi naik sahabat Yang mana pada panen sebelumnya Harga kisaran 8.000 rupiah Nah pada sisi panen saat ini harga sudah berkisaran di 10.000 rupiah para sahabat Jadi para sahabat kita tidak menyangka Ternyata walaupun sesudah panen raya Ternyata buah yang masih tertinggal sangat banyak sekali sahabat Kemudian kalau kita perhatikan buah yang kecil-kecil juga sangat banyak Artinya tanaman jeruk ini adalah tanaman yang tidak pernah hentinya berbuah sahabat Jadi para sahabat Petani Alangkah baiknya mungkin ini Menjadi sedikit informasi Mana tahu dari sahabat kita ada yang berminat untuk nanam tanaman jeruk manis Yang mana tanaman ini betul-betul tidak ada pernah berhenti berbuah dan terus mengeluarkan hasil Oke sahabat inilah liputan kita pada saat ini Jumpa lagi pada liputan selanjutnya Terima kasih Terima kasih